Bekeri Sanya salah satu pria yang paling beruntung di dunia, dan membuat banyak pria tampan yang merasa iri kepadanya. Sebab memiliki pasangan yang begitu cantik dan menawan. Tak hanya paras, tambatan hati Bekeri Sanya juga punya tubuh yang ideal bak seorang model. Penasaran dengan siapa sosok wanita itu, serta kisah cinta mereka? Yuk kita ungkap bersama. Menyebut nama Sanya atau yang bernama lengkap Bekeri Sanya, tentu penikmat bola di seluruh dunia pasti mengenal Bek dengan gaya rambut eksentrik. Mantan penggawat tim Nas Perancis, dan juga dua klub anggota Big Four Liga Primer Inggris, si Meriam London, Arsenal, dan si Manchester City. Sanya mengawali karir profesionalnya di Aukser. Memiliki cara bermain yang lugas dan tak kenal kompromi di lapangan hijau. Menjadikannya termasuk segelintir pemain bola yang bisa bermain secara reguler di dua klub papan atas Liga Primer Inggris. Secara otomatis telah menunjukkan determinasi tinggi dari kualitas serta jaminan mutu sosok Bekeri Sanya. Tak heran, dianggap salah satunya yang terbaik, tidak diragukan lagi, apalagi diperdebatkan. Namun, posisi Bekeri Sanya sebagai salah satu pesepak bola papan atas Liga Inggris yang bermain di Manchester City dan tujuh musim di Arsenal, tentunya pasti kaya raya saat menikahi istrinya Ludivine Kadri, seorang model cantik jelita yang karirnya juga sedang bagus-bagusnya, yang menjadikan pemicu utama dari banyaknya rumor dan prasangka buruk terhadap sosok bidadari belasteran Prancis Al-Jazair itu. Mereka menilai bahwa karirnya sebagai pesepak bola lah yang membuat Sanya mendapatkan seorang model cantik non-seksi. Uang yang membuat Ludivine begitu lengkat pada Sanya. Karena menganggap Sanya tidak tampan, rambutnya pun aneh, apalagi ia berkulit hitam. Sementara Ludivine, seorang model asal Prancis berkulit putih, sehingga banyak yang merasa dunia ini tidak adil jika melihat kemesraan Sanya dan Ludivine. Namun nyatanya, Ludivine tidak mencintai Sanya karena uang dan karirnya sebagai pesepak bola. Karena, justru kebalikannya, kisah cinta Ludivine dan Sanya merupakan kisah cinta idaman setiap pria. Kisah cinta keduanya rasanya akan membuat iri pria manapun. Keduanya bersama dan sudah menikah, bahkan keduanya telah dikaruniai dua jagoan yang sepertinya juga akan menikuti jejak sang ayah menjadi pesepak bola profesional yang diberi nama Elias dan Kais. Karena cinta itu sendiri, bukan karena materi. Kisah asmara Sanya dan Ludivine sendiri dimulai dari perkenalannya saat masih belia. Tepatnya saat itu Sanya baru menginjak usia 19 tahun, sementara Ludivine berumur 14 tahun. Perkenalan terjadi karena kakak Kadri merupakan rekan satu tim Sanya di A.G. Oakser dan perkenalan itu tiga tahun berselang. Keduanya pun sepakat menjalin hubungan serius tepat sejak Ludivine berusia 17 tahun. Ini artinya, Ludivine sudah mencintai Sanya sebelum back kanan Man City itu bergelimangan harta. Karena saat itu keduanya terpaut lima tahun. Sanya masih bermain di Auxer, masih di Auxer B malah. Pemain kelahiran 14 Februari 1983 itu pun hingga saat ini masih bersama Ludivine yang dinikahinya pada 17 Juli 2010 lalu. Bisa dibilang Sanya adalah sosok pria dewasa non-romantis. Karena buktinya, hubungannya bersama Ludivine tetap terjaga. Bahkan pasangan tersebut bisa dikatakan menjadi role model dari kisah asmara pesepak bola yang benar-benar lurus alias tanpa ada berita negatif yang menyerang dua kekasih tersebut. Menurut pengakuan Ludivine Kadri, kunci pemikat bekerisannya sekaligus yang menjadikannya sebagai resep mujarab keluarga mereka adem-ayem dan relatif bebas dari gosip media adalah karakter bekerisannya yang family man alias orang rumahan yang sayang dan bertanggung jawab pada keluarga. Sanya bukannya belum pernah ditolak. Pada usia 18 tahun, cintanya pernah ditolak. Tapi bukan oleh perempuan, apalagi laki-laki. Cintanya ditolak oleh negara yang ia cintai, Senegal. Saat itu, Sanya mengajukan diri agar bisa dipanggil negara kelahirannya itu. Namun, Federasi Senegal tak menggubrisnya karena saat itu Sanya memang belum setenar seperti sekarang ini. Bahkan disebutkan juga beberapa kali Sanya bersama orang tuanya mendatangi Federasi Senegal di Dakar. Namun, nasibnya tak berubah. Karena upaya yang terus gagal itulah yang membuat Sanya akhirnya kecewa pada Senegal dan terus fokus dengan karirnya di tim junior Perancis. Ia pun akhirnya tak segan menolak tawaran Senegal ketika ia mulai bermain reguler di tim inti Alpster. Karir Sanya pun melesat setelah pertandingan timnas Perancis U21. Pada tahun 2007, ia direkrut kesebelasan asal kota London, Arsenal. Nah, kepindahannya ke London pun seolah menjadi bagian dari romantisme antara Sanya dan Ludivine. Karena tak lama kemudian, Ludivine yang baru menyelesaikan sekolah menengahnya memilih sekolah model di London untuk mewujudkan cita-citanya sebagai model. Ludivine menyusul Sanya ke London agar karir keduanya tetap berjalan tanpa merusak hubungan yang telah mereka jalin. Sosok Ludivine bisa dibilang tutur ambil andil dalam karir Sanya di sepak bola. Sebab, Ludivine terus mendampingi sang pujaan hati selama merintis karirnya. Ludivine yang mengejar Sanya, seorang perempuan mengejar laki-laki yang dicintainya. Ini seperti dalam film-film drama Korea atau Jepang. Sanya sendiri tampaknya memang menjadi pria idaman Ludivine. Pada tahun 2010, ia bahkan sempat menganggap bahwa piala dunia lebih penting untuknya saat itu ketimbang pernikahannya yang akan digelar satu pekan usai piala dunia. Ludivine pun tak mengatakan, jadi kamu lebih mentingin main di piala dunia daripada aku? Akan tetapi, dia tetap mendukung Sanya untuk bisa meraih trofi yang Sanya idamkan. Walau pada akhirnya, ia gagal melenggang ke final. Singkat tutur, Sanya mengatakan, Ludivine sudah jadi miliknya. Sedangkan piala dunia belum tentu dapat ia dapatkan lagi dalam hidupnya. Sanya memang beruntung bisa memiliki Ludivine. Apalagi, Sanya merupakan pesepak bola berkulit hitam. Hubungan antara perempuan berkulit putih dengan pria berkulit hitam sendiri kerap mendapatkan stereotip negatif di luar sana, khususnya di Amerika Serikat. Pada upacara pernikahannya dulu, banyak orang yang tak percaya bahwa Ludivine mau menerima pinangan Sanya. Pada upacaranya itu pun tak banyak tamu undangan berkulit putih. Rekan pesepak bolanya yang turut hadir pun hanya William Gallas dan Alex Song, yang keduanya berkulit hitam juga. Tapi, cinta adalah tentang hati dan hati. Sanya dan Ludivine mengesampingkan anggapan-anggapan miring tentang hubungan mereka. Sanya tahu bahwa Ludivine lah yang bisa membahagiakannya. Begitu juga sebaliknya, karenanya tak heran hingga saat ini hubungan keduanya tak pernah digoyang isu-isu keretakan. Kita semua memang berhak untuk mendapatkan cinta sejati kita masing-masing. So, jangan ragu. Segera dapatkan cinta sejatimu dengan caramu. Yang setuju? Jangan lupa bersorak di kolom komentar. Sampai jumpa!